Baik Tau Mirsa, sejumlah calon menteri sudah beratangan ke Istana Kepresidenan dan kita simak langsung seperti apa situasi terkini di Istana. Ya sudah tampak rapi dan beberapa melakukan suah foto pulang. Betul. Karena memang masih sepi ya kalau dilihat suasananya karena memang masih menunggu pemanggilan sejak pukul 8.30 dan dijatuhalkan nantinya jam 10.30 akan dilantik ya. Tapi kalau kita perhatikan Tommy memang saat ini Istana sudah begitu rapih ya. Beberapa hiasan merah putih sudah dijejer dan juga kita perhatikan bahwa karpet semuanya sudah dibersihkan rapi menyambut calon-calon menteri. Yang tentunya akan mengabdi pada bangsa dan negara selama periode 2019 sampai dengan 2024 mendatang. Dan lagi-lagi kita saksikan tadi bagaimana wajah sumringah dan penuh semangat para tokoh memasuki Istana. Dan tentu kita harapkan wajah sumringah ini menghasilkan sebuah kinerja dan juga tanggung jawab yang luar biasa. Dan setidaknya memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan NKRI dan juga masyarakatnya ya. Betul artinya wajah sumringah tidak hanya pada calon menteri tapi juga pada rakyat Indonesia yang nantinya bisa merasakan perubahan-perubahan dan kemajuan yang dibawa oleh 34 menteri yang akan mengabdi pada bangsa dan negara. Ya lagi-lagi rakyat menunggu ya hasil dari kerja seluruh tim atau misalnya menteri dari Kabinet Kerja Jelit Dua Bapak Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin. Baik dan kami akan terus pantau bagaimana perkembangan terkini dari Istana dan juga bagaimana laporan langsung dari rekan kameran. Udah liat di sana namun saatnya jeda pariwara. Betul sekali. Untuk kita tetap bersama kami hanya di spesial program pengumuman Kabinet Jokowi Dodo Ma'ruf Amin. Terima kasih.